Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 16 pelakunya yang berperan sebagai bandar, pengedar, hingga pemakaiannya. Diterjang angin kencang disertai hujan deras, sebuah pohon setinggi 25 meter di halaman balai kota DKI Jakarta tumbang dan menimpa puluhan sepeda motor hingga rusak berat. Sejumlah personil kepolisian juga terluka akibat tertimpa pohon sengon tersebut. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memutahkan lava pijar. Hingga Kamis kemarin sedikitnya 20 kali letusan di alami Gunung Semeru. Terkait dihentikannya, siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811-820-2208. Dan usah jendela berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi Taki Malik dan Mario Teguh jadi saksi kasus penipuan. Informasinya hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Selebgram Taki Malik dan motivator Mario Teguh diperiksa polisi sebagai saksi kasus penipuan robot trading Net89. Hingga saat ini sudah ada 134 korban dengan total kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Revitalisasi trotoar yang menutup akses masuk ke sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Pondok Cina 1, Depok, Menuai protes dari wali murid, mereka mempertanyakan nasib para siswa karena sekolah akan direlokasi dan dijadikan masjid agung. Ribuan detonator bahan peledak disita dari dua pria yang baru turun dari kapal penyeberangan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Polisi masih mengusut motif mereka membawa detonator tersebut. Beralik informasi lain, empat orang dalam satu keluarga ditemukan dalam keadaan tewas membusuk di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Hasil penyelidikan sementara, polisi tak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan dan tidak ada barang korban yang hilang. Pesta Sepak Bola Dunia FIFA World Cup Qatar 2022 sebentar lagi dimulai. Tonton 64 pertandingan termasuk 8 pertandingan eksklusif dengan berlangganan mulai dari Rp59.000 saja. Tunggu apa lagi? Langganan video sekarang juga. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Senegal, gerbang menuju ke Afrika. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Gegap gempita, Piala Dunia menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang ke kata. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga menjadi sukarelawan. Namun dari ratusan ribu pendaftar, hanya 16 ribu sukarelawan yang akan diterima. Saksikan berbagai keseruan tayangan olahraga dan juga hiburan setiap harinya di Moji. Temukan jadwal tayangnya di Instagram at moji.social. Berikutnya saya ajak Anda ke Afrika Barat mengunjungi Senegal. Dikenal sebagai gerbang menuju ke Benua Afrika, negara ini ternyata memiliki sejumlah lokasi wisata menarik, bahkan sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Seperti apa kecantikan Senegal? Berikut informasinya. BMKG menyebut penyebab sejumlah wilayah di Indonesia mengalami cuaca buruk pekan ini, salah satunya kondisi iklim global, di mana lanina menunjukkan pelemahan. Akibatnya wilayah Indonesia menjadi lebih basah. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan masih terus terjadi hingga sepekan ke depan. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor. Dan berikut perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi sembilan hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di seluruh jaringan media SCM. Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champion TV, Mentari TV, dan Pastinya Moji. Selesai sudah seluruh rangkaian today's update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Rod Fidadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam today's update selanjutnya, hanya di Moji Everyday Excited. Terima kasih telah menonton!